Kembali bersama kami dalam berita TVMU Pemirsa guna mencegah penularan COVID-19 yang semakin memprihatinkan di DKI Jakarta Himpunan Ahli Lingkungan Indonesia, Hakli bersama Kementerian Kesehatan melakukan penyemprotan disinfektan di pemukiman penduduk tempat ibadah dan sekolah di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat minggu lalu. Tak hanya melakukan penyemprotan, Hakli juga membagikan cairan disinfektan dan sembako secara cuma-cuma kepada para warga. Dengan menggunakan mobil bak terbuka, petugas Himpunan Ahli Lingkungan Indonesia atau Hakli bersama Kementerian Kesehatan melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh pemukiman padat penduduk di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada minggu pagi. Penyemprotan tersebut dilakukan secara menyeluruh hingga menyisir ganggang sempit di pemukiman padat penduduk. Bahkan area luar dalam sekolah dan masjid pun tak luput dari titik sasar penyemprotan disinfektan. Kegiatan penyemprotan disinfektan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan COVID-19 yang kian hari semakin mengkhawatirkan di DKI Jakarta. Selain itu, Himpunan Ahli Lingkungan Indonesia juga mengajak masyarakat agar selalu mengikuti instruksi pemerintah untuk bisa hidup bersih dan sehat, serta physical distancing. Memberikan pesan kepada masyarakat adalah upaya pencegahan eskalasi infeksi COVID yang kita tahu sampai hari ini terjadi peningkatan. Itu akan dapat lebih efektif apabila masyarakat bisa mengikuti apa yang telah menjadi sebuah ketentuan pemerintah. Sekaligus juga Ahli menyampaikan sebuah pesan agar upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini akan menjadi satu bentuk keberlanjutan sebagai bentuk daripada perilaku hidup bersih dan sehat melalui perilaku yang hygiene dan saniter. Menggunakan desinfektan yang efektif sesuai dengan ketentuan dan aturan yang tidak menimbulkan resisten atau tidak menimbulkan gangguan pada manusia ataupun hewan. Oleh sebab itu, kegiatan yang terkait pada sanitasi lingkungan nasional sekaligus juga menginformasikan kepada masyarakat agar kita akan lebih baik hidup bersih dan sehat melalui cuci tangan pakai sabun, perilaku yang hygiene dan saniter secara berkandungan itu adalah sebuah pencegahan yang sangat efektif. Di tengah-tengah, bakti sosial juga dilakukan pembagian sembako, hand sanitizer dan masker kepada para warga serta pengemudi ojol dan mengajak warga agar tetap berdiam diri di dalam rumah mereka masing-masing. Kegiatan serupa akan terus dilakukan hingga wabah COVID-19 cepat berakhir. Cipranski memberitakan dari Jakarta.